tumbuh lagi ayy saya bilang ini luar biasa ini jadi saya bilang akar rumput bukan rumput saja akar rumput dia akan diam kalau sedang diinjak dan lain sebagainya tapi begitu sudah merasa leluasa, merdeka mereka tumbuh lagi dengan subur bisa diberi memberi makan sapi, kambing apalagi lah mbok mikir toyo pada musim apapun nah itu luar biasa jangan, jangan berhenti makanya kalau kita menengok rakyat cobalah sebenarnya kamu itu punya apa sih ya mbok lihat gitu loh banyak yang masih berada di dalam ukuran ukuran dari sisi ekonomi itu yang berada di bawah di bawah bu Risma pernah bilang sama saya bu Risma kalau datang ke saya saya pikir kita mau ketawa-ketawa gak nangis bu, itu yang di kolong-kolong jembatan itu dilihatin pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat diangkat ditaruh lah di tempat yang lebih sewajarnya ini di Jakarta ini banyak loh ayo mana angkat tangan dari DKI angkat tangan kurang kelihatan berdiri angkat tangan berdiri angkat tangan nah ayo mbok lihat kesengsaraan yang ada masih di ibu kota Republik Indonesia itu dong coba dong apa kalian gak punya perasaan ya kalian gak punya rasa ibah ya yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya bagaimana saya mau jadi ini tapi terus itu untuk berkuasa nah kalau itu maaf dengan segala hormat lebih baik mundur dari PDI perjuangan tidak ada guna tidak ada guna organisir itu makanya kenapa sih orang kadang ya pikir ini kita udah jelas organisasi kita adalah organisasi partai politik organisasi itu datangnya dari organ tau-tau organ badan kita ini semua juga terdiri dari organ gampangnya ngingetnya gitu aja dah kalau ketua umum adanya dimana disini jadi pusing otaknya Pak Jokowi sebagai presiden dimana disini mikiri ikin ngopoto yang namanya rakyat kurang beruntung gitu nah ini apa nah kalau Pak Hasto dimana ayo disini karena pikiranku tak bilang nama sekjen kamu bilang pikir sama DPP saya itu-itu semua ini kan organ ya jadi kalian ada anak ranteng loh anak ranteng itu mungkin kuku kuku jadi kamu bisa nanti sampai rumah kok ibu bilang kita nih organisasi semua pakai sasi-sasi karena ya sebagai sebuah apa ya kayak lembaga gitu ya toh apa ya kalau sasi-sasi itu coba nanti dicari jadi gampangnya gampangnya untuk ingat kalian itu bayangkan kalau ibu pusing gak bisa mikir macet karena apa mau ngangkat tangan kan dari sini angkat tangannya gak iso kalian gak bisa kerja jadi semua ini harus bonding menyatu jadi kalau saya kasih instruksi jangan hanya sebagai kertas tapi dijalankan sekarang saya sedang melakukan hal pemantauan nah supaya hati-hati saudara-saudara sekalian anak-anakku yang kucintai jadi yang namanya saya masuk tadi itu sebenarnya karena mengikuti PNI jadi kalau dilihat sebenarnya itu kan 50 tahunnya dari PDI ke PDI perjuangan jadi saya waktu itu ikut hanya sebagai batu loncatan karena disini masuk PNI saya mikir gak eh saya saya sumpah sama bapak saya saya bilang bapak saya minta restungu saya mau masuk partai politik dulu keluarga Bung Karno dijegal gak gak boleh eh pokoknya cerita pendeknya gitu sekarang Toto ditawari saya bilang saya akan masuk saya minta restu kakak saya disitu mana dia tadi ada nah itu minta untuk bisa hai